Lexus LX varian hybrid akhirnya resmi diperkenalkan. Lexus berkomitmen untuk menjual hanya kendaraan elektrifikasi, baik mobil hybrid maupun mobil listrik. Belum lama ini, varian hybrid dari LX akhirnya resmi diperkenalkan untuk diketahui. LX merupakan modal terakhir yang belum dilektrifikasi oleh Lexus. LX-700H akhirnya diperkenalkan di Jepang dan akan menyusul meluncur di negara lainnya. LX-700H dibekali dengan sistem hybrid paralel. Sistem tersebut dikombinasikan dengan mesin konvensional dengan konstruksi V6. Dilihat eksteriornya, sepertinya tidak jauh berbeda dengan LX-600. Tapi Lexus memberikan banyak ubahan di bagian lain, seperti sasis, teknologi keselamatan, dan desain interiornya. Untuk dapur pacunya, Lexus mengandalkan mesin V6 berkapasitas 3.5L, twin turbo, dan dikawingkan dengan sistem transmisi otomatis 10 percepatan. Namun, Lexus masih belum mengungkap secara detail spesifikasinya seperti tenaga, torsi, dan lainnya. Selain mesin, data spesifikasi yang diumumkan hanyalah dimensi dan bobotnya. Mobil hybrid ini memiliki panjang 5.100 mm, lebar 1.990 mm, tinggi 1.895 mm, dan jarak sumber roda 2.850 mm. Bobotnya mencapai 2.780 kg. Lebih berat 120 kg dibandingkan LX-600. LX-700H dibekali dengan kemampuan off-road yang lebih baik dengan mode berkendara multi-terrain slack. Untuk mendukung kemampuan tersebut, disematkan juga fitur Active Height Control dan Active Traction Control. Baterai 12V yang digunakan pada sistem hybrid LX-700H disematkan di lantai bagian belakang mobil. Baterai tersebut ditempatkan dalam kotak tahan air. Sehingga, mobil masih bisa melaju aman melewati genangan air setinggi 700 mm. Platform GAF yang digunakan juga sudah ditingkatkan dan dapat meredam getaran dengan lebih baik. Satu fitur yang menarik adalah LX-700H memiliki fitur Vehicle Dual Load dalam kurung V2L, seperti yang ada pada beberapa mobil listrik. Dengan fitur ini, mobil bisa menjadi cadangan daya hingga 1.500W atau 2.400W. LX-600H memberikan layar klaster instrumen sebesar 12,3 inci. Kemudian terdapat kursi pemejat pada jog pengemudi dan penumpang di baris depan. Sistem bantuan pengemudi Lexus Safety System Plus juga semakin lengkap dan canggih. Setelah peluncuran Lexus LX-700H Hybrid di pasar global, bocoran mengenai harga SUV mewah ini di Indonesia mulai beredar. Diperkirakan, Lexus LX-700H Hybrid akan dipasarkan dengan harga yang cukup premium sebanding dengan fitur dan teknologi canggih yang ditawarkannya. Menurut beberapa sumber industri, harga Lexus LX-700H Hybrid di Indonesia kemungkinan akan berada di kisaran 3 rupiah. 5 miliar hingga 4 miliar rupiah tergantung pada varian dan fitur tambahan yang dipilih. Harga ini mencerminkan kombinasi antara teknologi hybrid yang efisien, performa mesin yang bertenaga, serta kemewahan khas Lexus yang dihadirkan dalam desain interior dan eksteriornya. Dengan kapasitas mesin V63.5 liter twin turbocharged yang didukung oleh sistem hybrid, mobil ini menawarkan performa unggul tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Selain itu, fitur-fitur canggih seperti sistem bantuan pengemudi, layar infotainment besar, dan sistem audio premium Mark Levinson juga turut menambah nilai jualnya. Kendati demikian, harga resmi Lexus LX700H Hybrid di Indonesia masih menunggu konfirmasi dari pihak Lexus Indonesia. Para pecinta otomotif di segmen premium kini menanti kepastian harga dan peluncuran resmi, dengan harapan bahwa SUV Hybrid ini akan segera tersedia di dealer-dealer resmi Lexus di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!